Hai kudeng perbandingannya kan air seliter tapi kalau pengen lebih kental 11 tapi untuk standar jalan ini 12-12 batok setengah air setengah air 500 gula air asmi jawa dimasak sampai gulanya larut mati-mati saring-saring di awal jangan pas masukin bumbu baru disaring tapi saring dulu di awal kan kotor gula batuk yang biasanya ya disaring dulu di awal dapat air gula bersih banget lagi sampai benar-benar mendidih kalau ini kalau yakin langsung matiin api masukin bumbu aduk sudah tapi kalau tidak yakin pakai kecil pakai api kecil masukin bumbu lima menit jangan sampai mendidih lagi kalau dia enak mendidih mati-mati kalau masukin bumbu yang lebih cabai kok jadi tidak dimasak jadi sekali-sekali jadi yang dididih ini itu air gulanya dulu sampai benar-benar mendidih kecilin api masukin bumbu lima menit bel kalau dia pas nak mendidih lagi matiin api jangan-jangan dimasak sampai mendidih jadi jangan dimasak sampai mendidih lagi dan diam-diam sampai cukup kan paling lama itu makan kan adil bikin besok makannya kalau adil bikin kalau adil bikin biasanya masih langur ini masih kuat terus penyimpanan ini cukup di kulkas tapi kalau misalnya di sungguh ruang per tiga hari harus dipanasi karena kalau tidak dipanasi lagi hari keempat di pinggir panci itu muncul putih-putih bui putih nah itu asam lagi bisa sih dimakan tapi rasa cukupnya tuh di asam baik itu masih bisa dimakan masih bisa kita angetin lagi tapi rasa cukupnya sudah nyelukin asam jadi per tiga hari harus dipanasi sebelum itu muncul atau kalau untuk jualan biasanya sudah per paket dimaksudnya dibekuin cukupnya diukuin nah pempek harus kalau untuk jualan harus benar-benar bersih makanya kita pakai dua panci supaya pempeknya itu bersih nah kalau untuk jualan harus benar-benar ada kati lendir jadi kalau misalnya pempek kita dingin ke kita pegang masih berlendir berarti itu masih belum bersih kita bilas pakai air biasa air bersih kita bilas sampai dengan itu kalau kita keringin dingin kita pegang tidak tidak lengket atau kayak ada lapisan tipis keras gitu kayak mengeras itu ya Nah itu lebih itu lebih awet aja untuk penyimpanan kalau untuk jualan harus sampai segitu kalau untuk jualan yang biasanya kesehatan-kesehatan pakum jadi masukin lain misalnya per paket 25 biji sama ini cukupnya di di vakum dibekuin kalau pempeknya bersih ya tidak lengket itu eh dibekuin sampai batu ya tahan tiga bulan tapi wakumnya tapi tidak dipakun juga tak apa sih tapi harus bersih-bersih pempeknya itu harus bersih tadi kalau tidak bersih dia ini cepat apa rendirnya itu ini yang mudah bersih gitu itu kita